Hai assalamualaikum semuanya selamat datang di channel naim panca di video ini saya akan bagikan tutorial mengganti rekening Facebook Pro ataupun fanspec langsung aja kalian simak dan tonton videonya sampai selesai langkah pertama silakan dibuka akun Facebookmu kemudian di sini kalian pilih ikon profil yang ada di pojok kanan atas selanjutnya kalian pilih menu dashboard profesional Hai selanjutnya disini kalian bisa Scroll kebawah kemudian pilih menu pembayaran Hai setelah itu kalian bisa langsung klik ikon gerigi aja di samping foto profil Hai maka di sini akan tertera untuk menu metode pembayaran di situ tertera untuk rekening pembayaran Facebook kita di sini saya ada dua kalau misalkan di situ ada satu yaitu untuk pembayaran rekening Facebookmu pilih salah satu kalau misalkan dua kalau cuman satu ya diklik aja langsung kemudian kalian bisa langsung klik update seumpama tidak ada untuk ikon update ini atau tombol update ini kalian bisa melengkapi profil Facebookmu terlebih dahulu ya itu adalah salah satu cara untuk mengaktifkan fitur update ini kalian bisa menghubungkan untuk akun Facebookmu dengan akun Instagram dalam satu akun ini ya kemudian langsung saja kalian bisa langsung klik update dan sebelum kita mengganti rekening rekening pembayaran ada baiknya kalian melihat untuk peringatan yang tertera yaitu akan ada penangguhan lima hari apabila kalian mengganti rekening pembayaran di Facebook umpama kalian mengganti di akhir bulan di tanggal pembayaran Facebook antara tanggal 20 sampai tanggal 28 maka kalian tidak akan mendapatkan pembayaran karena ada penangguhan lima hari kalau sudah lima hari nanti baru dibayar jadi ada baiknya kalau mau mengganti itu di awal-awal bulan selanjutnya disini kalian bisa pilih untuk opsi rekening pembayarannya mau pakai rekening bank biasa atau Paypal kalau disini saya seringnya pakai rekening bank secara manual untuk menempatkan rekening pribadi saya untuk menerima pembayarannya ya kemudian disini kalian pilih negara bank jelas Indonesia kemudian nama pemilik rekening contoh disini ini saya naim panca kemudian Swift code untuk shift code udah saya buatkan tutorial mencari Swift code dari setiap bank kemudian disini kalian pilih untuk bank yang disitu kalian gunakan atau rekening bank yang kalian gunakan ya tulis rekeningnya disini kemudian nanti disini akan tertera berwarna biru contohnya seperti ini Oke disini akan terlihat berwarna biru apabila kalian sudah benar dalam menuliskan nama Swift code dan rekening bank selanjutnya kalian bisa langsung klik tautkan metode pembayaran dan ikuti prosesnya untuk mengganti rekening pembayaran saya rasa demikian untuk tutorialnya semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh